Itu suami kamu, dia mirip banget sama menian suami aku. Sementara bersama, Opa Argadana pun benar-benar menyayangi dirinya. Dan kita pun akan melihat Panessa yang akan kembali lagi ke Sinetron Love Story The Series. Namun kita pun telah disuguhkan dengan melihat Maudie yang saat ini harus bergaul dengan ibu-ibu yang saat ini anaknya sama sebabat dengan K. Dan saat ini Maudie pun seakan mempunyai sahabat-sahabat yang benar-benar membuat dirinya pun selalu terhibur. Karena ibu-ibu yang saat ini dan teman Maudie pun saat ini selalu bercerita tentang masalah ataupun keluh-kesah dirinya kepada Maudie. Dan saat ini dia pun telah ditelepon oleh Kendra Wilantara. Karena saat ini Maudie pun selalu membuat Ken pun selalu menjadi ingin sekali mengetahui tentang perkembangan L. Namun wanita tersebut yang berada di samping Maudie pun mengatakan bahwa Kendra Wilantara itu mirip sekali dengan mantan suaminya. Bahkan saat ini Maudie yang benar-benar telah melihat Kendra Wilantara yang saat ini berada bersama dengan foto dari sahabatnya tersebut. Namun Kendra Wilantara yang benar-benar menyayangi Maudie dan dia pun tidak akan pernah untuk mengkhianati ataupun menduakan cinta Maudie kepada orang lain. Tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan nih agar Sinetron Love Story The Series episode-nya semakin panjang, semakin seru dan semakin menarik untuk kita saksikan. Namun kita pun telah disuguhkan dengan melihat kebahagiaan yang akan didapat oleh Hatar dan juga Madinah yang saat ini dia pun akan melihat sosok paisal yang akan segera melamar Dinda. Dan mungkinkah Dinda bersama dengan Dona pun akan berselisih jikalau mereka pun jadi menikah dan akan membuat si Dona pun akan merasa tersingkir jikalau benar-benar Dinda menjadi pasangan paisal. Dan saat ini Dona pun benar-benar sangat bahagia ketika paisal ingin sekali menikah bersama dengan Dinda. Namun keraguan dari paisal pun saat ini seperti akan ragu terhadap Dinda karena Dinda masih berharap kepada Wilantara. Tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun nyasar nih ke channelnya Mas Mimin silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. Dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat Kendra Wilantara bersama Maudie yang saat ini telah berdiskusi. Dan dia pun saat ini akan segera mendapatkan sebuah rumah yang akan ditempati oleh dirinya dan juga anak-anaknya. Dan rumah tersebut berada di sebelah ataupun di antara Opa Arga Dana dan juga Aki Wilantara. Dan semoga kebahagiaan Kendra Wilantara dan juga Maudie pun akan segera bertambah ya guys ketika anak-anak mereka pun bisa saling menjaga dan saling mengerti satu sama lain. Dan atas ini Kendra Wilantara bersama Maudie pun harus tetap menegang ataupun memegang teguh persaudaraan antara K dan juga L. Agar cinta mereka pun tidak akan pernah terbagi kepada siapapun. Dan saat ini Maudie pun benar-benar menginginkan agar anak-anak mereka pun bisa tetap selalu bersatu dan membuat orang tuanya pun bangga untuk selama-lamanya. Tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan nih agar pemain dan juga kru Sinetron Lobstory The Series tetap selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan kita pun akan melihat Arga Dana dan juga Sapira yang benar-benar sangat penasaran kepada sosok Panesa saat ini. Dan dia pun akan segera mencari tahu tentang kebenaran Panesa yang benar-benar akan kembali lagi ke Sinetron Lobstory The Series. Dan saat ini Arga Dana benar-benar sangat dibuat bingung nih karena kemunculan Panesa kembali. Dan saksikan kelengkapan Sinetron Lobstory The Series yang setiap hari tayang hanya di SCTP satu untuk kita semua. Dan Mas Mimin doakan nih agar kalian semua disehatkan dan juga dimudahkan segala urusannya ya guys. Dan saat ini kita pun akan melihat Panesa yang akan kembali lagi dan akan membuat dirinya pun mencari jati dirinya sendiri. Dan akan membuat saat ini Dilan yang akan menjadi pasangan dan akan membuat kita pun menjadi tambah baper ya guys. Ketika saat ini Kendra Wilantara yang akan melarang kepada Rama untuk mendekati kembali Panesa. Karena dia pun sudah benar-benar membuat Panesa pun kecewa dan tidak mampu untuk membuat Panesa pun bahagia. Namun hanya itu saja yang dapat Mas Mimin sampaikan ini lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktunya Mas Mimin pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!